Wali Kota Batu meresmikan Automatic Weather Station atau AWS. Alat yang diresmikan ini merupakan alat yang didesain untuk mengumpulkan data cuaca secara otomatis, yang diproses secara sistematis. AWS ini dipasang di instalansi penelitian dan pengkajian teknologi punten Kota Batu. Automatic Weather Station atau AWS telah diresmikan oleh Wali Kota Batu yang berlangsung di kebun percobaan punten. Alat ini didesain mampu untuk mengumpulkan data cuaca yang ada di Kota Batu secara otomatis. Selain berfungsi sebagai sistem yang mendeteksi cuaca ekstrim, dengan alat ini juga berfungsi untuk menghasilkan bibit jeruk berkualitas unggul. Wali Kota Batu Dewan Tirumpoko juga menjelaskan, hal ini merupakan bentuk support dari BMKG dan Bali Jastro yang memberikan tempat pada alat tersebut, agar supaya bisa disimpan dengan baik. Dengan alat ini diharapkan bisa menjadi standar dalam menentukan sesuatu, baik pertanian maupun kondisi alam yang ada, sehingga masyarakat dapat mengantisipasi dengan cepat, karena iklim di Kota Batu bisa diprediksi, di mana sebanyak 70% penduduk Kota Batu adalah petani, sehingga iklim sangatlah mempengaruhi. Alhamdulillah, ini bukan support pemerintah Kota Batu, tapi supportnya BMKG dan kemudian supportnya Bali Jastro, yang bisa akhirnya mendapatkan peralatan dan ditempatkan di tempat yang sangat aman dan dipelihara di pakai. Untuk itu saya ucapkan terima kasih dan semoga alat ini bisa menjadi standar kita untuk menentukan sesuatu, terutama baik pertanian maupun situasi kondisi alam yang ada, sehingga tetap masyarakat bisa mengantisipasinya. Jadi sangat menunjang Bu untuk pemerintah Kota Batu? Sangat, sangat baik di situasi kondisi iklim, alam yang kita berdoa mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan, tetapi juga situasi kondisi pertanian yang sangat menentukan, karena 70% dari penduduk Kota Batu ini adalah petani, jadi yang namanya iklim, wajah itu sangat menentukan berhasil apa tidaknya panen ini nanti. Untuk ini mudah-mudahan ini menjadi satu hal yang sangat punya manfaat yang besar. Terima kasih BMKG. Dari Kota Batu, Viki ATV melaporkan.